Intro Netizen bermara elang menduga Jungkook akan menjadi anggota selanjutnya yang menjadi fashion brand ambasador Setelah kontrak eksklusif BTS dengan rumah mode mewah Louis Vuitton berakhir para elite mode berebut untuk menandatangani kesepakatan eksklusif dengan para anggota grup yang menjadi penentu tren. Jimin menjadi juta merek global Dio pada pertengahan Januari mengambil alih Paris Fashion Week di rumah mode mewah Dio Fall 2023, menswear fashion show Dampak globalnya segera terlihat saat dia dikatakan menghasilkan 17 juta USD untuk UMV, nilai mewah yang diperoleh metrik yang digunakan untuk menentukan nilai postingan media sosial oleh seorang analis merdi platform pemasaran influencer Lefty dengan dua postingan media sosial untuk Dio Suga BTS juga menjadi duta merek pada pertengahan Januari dan dinobatkan sebagai diva artinya nilai berbeda untuk Valentino Dia adalah seniman multisegi seorang penerjemah yang menggunakan bakat dan karyanya untuk mengekspresikan dirinya dengan energi dan keaslian Dia dengan sempurna mewujudkan semua kesaksian diva untuk keragaman, inklusivitas, kreativitas, dan semangat kata Pierre Paolo Picciolo Netizen mencurigai kolaborasi desainer anggota lain sedang dikerjakan termasuk Jongkuk Pada akhir Januari Jongkuk ex Calvin Klein mulai menjadi trending di Twitter setelah kepala kreatif global di Calvin Klein Kedrick Murak dan direktur komersial merk itu Zayden Ko mengikuti Jongkuk di Instagram daftar pengikut Jongkuk yang diperbarui menjadi trend bersama dengan foto-foto Jongkuk mengenakan pakaian dalam Calvin Klein Itu sudah cukup untuk menimbulkan kecurigaan tapi sekarang Army telah mengumpulkan lebih banyak bukti potensial bahwa Jongkuk ex Calvin Klein mungkin sedang dalam pengerjaan Jongkuk baru-baru ini mengadakan beberapa siaran langsung dalam siaran langsung pertamanya di tahun baru Dia berbagi bahwa dia menjalani kehidupan yang terpisah dari masyarakat dan telah terbiasa dengan gaya hidup yang lambat Sementara beberapa penggemar menyatakan keprihatinan tentang kurangnya jadwal resminya Jongkuk meyakinkan pemirsa dalam siaran yang sama bahwa ia akan beradaptasi dengan gaya hidup yang lebih sibuk segera setelah ia bekerja Ya sebenarnya bukan akhir-akhir ini aku tidak ambisius atau semacamnya jadi bisa dikatakan kalau aku punya jadwal kecil atau sedikit pekerjaan aku tidak berpikir aku akan seperti ini tapi aku beradaptasi dengan cepat dengan situasi jadi kalau aku mulai mengerjakan musik lagi atau sesuatu itu akan menjadi kebiasaan lagi kata Jongkuk siaran terbaru Jongkuk membawa Armi ke latihan ninjunya yang dia akui sudah lama tidak dihadiri karena kurangnya kegiatan promosi Fan sudah menduga ada sesuatu yang terjadi setelah dia menunjukkan gaya hidup yang lebih aktif penggemar bermata elang melihat tanda lain yang menjanjikan ketika direktur komersial Calvin Klein berbagi bahwa dia sedang dalam perjalanan ke Seoul dengan hal-hal menarik segera hadir dengan bintang-bintang yang tampaknya selaras Armi sekali lagi mulai menjadi tren Calvin Klein dalam kemitraan dengan Jongkuk berharap kolaborasi akan segera terjadi belum ada diumumkan secara resmi tapi Armi terus mencari petunjuk tambahan tak hanya itu, Jongkuk akui dia awalnya salah paham undangan tampil di FIFA World Cup Qatar 2022 Jongkuk mendapat kehormatan luar biasa untuk tampil di upacara pembukaan Piala Dunia FIFA Qatar 2022 menyanyikan lagu Piala Dunia Dreamers yang diproduksi oleh penyanyi, penulis lagu, dan produser terkenal Maroko, Red One Jongkuk naik panggung Piala Dunia untuk membawakan penampilan legendarisnya bersama artis Qatar Fahad Alkobaisi pada 20 November 2022 pertunjukan tersebut mengikuti narasi ikonik dari aktor Amerika terhormat Morgan Freeman Jongkuk membuat sejarah sebagai artis Korea pertama yang tampil di upacara pembukaan Piala Dunia FIFA membuat Armi dan penduduk setempat bangga atas pengaruh dan pencapaian globalnya dan BTS 3 bulan kemudian, video dan foto di balik layar persiapan Cokok untuk Piala Dunia dirilis oleh bikin musik Dalam video di balik layar Jongkuk membuka tentang saat pertama kali dia mengetahui bahwa dia diundang untuk bergabung dengan soundtrack Piala Dunia FIFA dan mengakui kesalahpahaman awal tentang penampilan upacara itu Awal video menunjukkan Cokok sedang bekerja keras di studio dengan mudah menyanyikan Dreamers meskipun bagian reframe-nya terlalu tinggi untuknya Di salah satu rekaman, dia duduk untuk wawancara jujur di mana dia berbagi bahwa dia diberitahu tentang menyanyikan lagu pembukaan Piala Dunia melalui pesan teks dari perusahaannya Dia secara mengejutkan mengungkapkan bahwa dia awalnya berasumsi akan tampil dengan sesama anggota BTS Baru kemudian dia menyadari bahwa itu adalah proyek solo dan berkeringat dingin Dia dengan lucu berharap ketika dia mengetahui bahwa hanya dia yang merekam lagu itu bukan membawakannya secara langsung Magne Group itu menangani penampilan seperti seorang profesional sejati dan dengan senang hati menerima kehormatan untuk bergabung dengan barisan artis mengesankan yang telah merekam lagu untuk Piala Dunia Penampilan yang tak terlupakan bahkan lebih mengesankan mengingat Cokok tidak menerima koreografi sampai ia mendarat di Qatar dan perubahan masih dilakukan hingga latihan terakhir Meskipun setama anggota tidak bisa berada di sana bersamanya mereka menyemangati magne mereka secara virtual menghujarinya dengan dukungan Yang kedua, slot iklan untuk variti sos Sojins yang dibintangi V di harga 300 juta won atau 3,5 miliar rupiah untuk satu iklan dengan semua slot dilaporkan habis terjual Menurut paduan penyiaran CG INN Sojins akan tayang 24 Februari dengan total 10 episode hingga 28 April Setiap hari Jumat, acaranya akan tayang di TVN dengan waktu tayang 1 jam 30 menit Sojin akan disiarkan 1 jam 30 menit dari episode per minggu akan berlanjut hingga April Sojin dengan 10 episode dan 1 jam 30 menit pada 24 Februari hingga April semua slot iklan untuk Sojin terjual habis dengan harga 3,5 miliar Taehyung mendapatkan tas itu dan akan mencuri perhatian semua orang Acara feriat yang dibintangi oleh VBDS alias Kim Taehyung bersama dengan anggota Woga Squad punya ekspektasi yang sangat tinggi dari masyarakat umum Korea Menurut panduan penyiaran CG INN M, harga 1 slot iklan untuk Sojin dihargai 300 juta won Semua slot iklan untuk program itu dilaporkan terjual habis dan satu-satunya acara lainnya dengan semua slot iklan terjual habis adalah Crash Course on Romance Di sisi lain, Jin memulai tren hari Valentine baru di media sosial Sebelum mendaftar, Jin punya ide menarik untuk membagikan video pendek pererekaman didinya sebulan sekali Itu dimulai pada Januari dan pada 14 Februari Penggemar dapat melihat video kedua dari artis kesayangan mereka Di dalamnya, Jin berbicara tentang hari Valentine dan mendekorasi beberapa makaroni Dia menulis pesan kepada penggemar pada mereka Army yang kosong mencintaimu Ini telah menjadi tren baru di media sosial Ribuan orang memasak dan membeli makaroni warna-warni dan menulis pesan manis di atasnya Semua foto diposti, dibawah tagar hashtag Jin Valentine Macarons dan hashtag LoveNotesForJin Keduanya telah menjadi tren di berwagi negara termasuk Korea Selatan Meski sedang menjalani wajib militer, Jin tetap menjadi tren riset terkreatif yang begitu piawai menghibur para penggemarnya Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Jangan lupa like, share, dan klik lonceng